Jogjakarta, daerah istimewa yang ramah, di mana waktu terasa berjalan lambat jika kita menjelajahi setiap sudutnya. Di daerah spesial inilah, tradisi dan nilai-nilai ajaran leluhur terus terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pesatnya modernisasi zaman tidak lantas menggantikan norma-norma adat yang berlaku, justru menjadi sebuah harmoni tersendiri yang belum tentu kita temukan di tempat lain. Selama ratusan tahun, Jogjakarta telah menjadi pusat peradaban, kebudayaan, dan tradisi. Tanpa terkecuali, sebuah dusun pantangan yang masih terus bertahan dengan ajaran leluhur, tanpa ada yang berani melanggarnya. Dusun tersebut bernama Dusun Kregolan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan penuturan warga Dusun Kregolan, ditemukan sebuah kisah yang menjadi asal mula pantangan di dusun tersebut. Kisah berawal dari seorang tokoh sakti bernama Mbah Regol, Ajudan dari Pangeran Purboyo yang juga bertugas sebagai penjaga pintu pertahanan wilayah setempat yang berbentuk regol. Hingga pada suatu saat terjadi sebuah peristiwa di mana gerbang regol yang dijaganya runtuh dan menimpa Mbah Regol yang sedang berjaga di bawahnya. Setelah kejadian itu, Mbah Regol membuat sebuah pantangan yang berlaku bagi warga Kregolan untuk tidak membuat gerbang regol dan tidak boleh membangun rumah dengan pintu bermodel gebyok. Semenjak saat itu, siapapun yang berani melanggar pantangan Mbah Regol dipercaya akan tertimpa musibah. Konon, bila ada yang berani melanggar pantangan Mbah Regol, akibat yang timbul tidak hanya menimpa kepada pelakunya saja, melainkan juga kepada orang-orang terdekat si pelanggar pantangan. Apakah ada yang pernah melanggar pantangan Mbah Regol? Dan apa yang terjadi? Ada satu warga yang telah melanggar larangan dari Mbah Regol ini membuat pintu gebyok. Akhirnya kan setiap punya anak langsung mati, punya anak mati. Kemudian ada orang yang warga lain mengingatkan coba untuk gebyoknya dibongkar. Setelah dibongkar, akhirnya punya anak satu, tidak mati. Kemudian diberi nama pantami, artinya diberi satu. Itu salah satu yang melanggar. Kemudian ada dua yang ada regol atau ada semacam gebyok di wilayah Kregolan. Dia berani pasang gebyok, pasang regol, karena dia diyakini, karena dia bukan penduduk Kregolan, tapi menempatnya di Kregolan. Dan gebyok itu juga berasal dari daerah lain. Namun kebetulan sekarang suaminya sudah meninggal, kalau istrinya kan sakit-sakitan. Beberapa ratus tahun sepeninggal Mbah Regol hingga hari ini, makamnya masih dipercaya memancarkan energi magis tersendiri. Belum lagi kesaksian warga terkait kejadian-kejadian tak masuk akal bagi siapa saja yang tidak menghormati. Ataupun berani mengusik ketenangan tempat peristirahatan terakhir Mbah Regol. Makan di Regol itu kalau menebang kayu dan lain sebagainya itu ya tidak boleh. Apalagi kayu itu dipakai untuk kerangka rumah. Ini akibatnya fatal. Seperti tadi saya katakan, ini Pak Dukuh yang lama, Pak Murtijo itu nebang pohon cemara untuk balungan kerangka rumah. Ini akhirnya rumah itu justru dijual. Dijual untuk menutup ya kekurangannya. Dan akhirnya Pak Dukuh itu sendiri ya lengser dari berhentim dari Dukuh. Ya berhentinya dengan tidak hormat. Dusun ini juga mempercayai siapapun yang ingin mengadakan pertunjukan kesenian, hendaklah membuat panggung menghadap makam Mbah Regol. Jika pantangan ini dilanggar, konon pertunjukan kesenian di dusun tersebut akan banyak halangan. Mulai dari gangguan teknis seperti masalah sound system dan listrik yang mati hingga cuaca buruk. Kalaupun pertunjukan tersebut berhasil diselenggarakan, maka hampir bisa dipastikan pertunjukan tersebut akan sepi dan tidak laku. Yang lebih meherankan lagi dari desa yang satu ini adalah mengenai keanehan-keanehan yang sering dialami para pendatang maupun orang luar desa yang hingga kini sama sekali tidak ada penjelasan yang masuk akal. Ya itu memang banyak itu. Jadi kalau semacam kalau tadi, dulu ya super taksi, yang mesti super taksi biasanya tukang becak, itu malah justru itu kalau yang ini tukang gojak itu baru-baru saja, ini yang berkembang baru saja. Memang banyak tukang becak mengantar penumpang setelah masuk regulan itu di Kesegan itu kan ada Gapura, peduguan regulan itu. Masuk di situ, itu penumpangnya terus hilang. Ya, pernah itu juga malah mengantar sampai Sompokan sini. Setelah penumpangnya turun, tukang becaknya kembali bingung. Sebab penumpangnya itu hilang itu, belum diberi upah sudah hilang. Ya, seperti kejadian itu memang betul. Jadi ada warga dari daerah lain itu datang melamar pakai mobil dan sebagainya. Datang di, yang di alamat kan enggak ada, hanya rumpun bambu. Ya, ada ya, karena keanean-keanean itu. Nah, ini keanean saja banyak waktu, saya masih kecil, saya kan punya saudara di Pari itu, darang gudian sana, datang kemari, jam 9 pamit, pulang, jam 4 pagi itu kembali lagi, pulon-pulon lagi. Sebab tidak dapat keluar dari Keregolan itu putar saja, putar saja. Itu menghilangkan begitu. Pantangan-pantangan yang ada di Dusun Keregolan memang menjadi misteri hingga saat ini. Namun demikian, di balik semua itu, terdapat sebuah pesan mendalam yang telah banyak dilupakan oleh masyarakat kita. Kemudian pesan moral yang ada di dalam, di balik larangan itu, yaitu tentang regol. Regol yang berarti pintu, tetapi pintu yang bernuansa kejayaan, kekuasaan, kekayaan. Nah, di tempat ini, di Desa Keregolan ini tidak boleh mendirikan regol. Tetap pintu tetap ada, dan silakan masuk melalui pintu. Kemudian yang terkait juga dengan, setelah diterima sebagai tamu, pendatang, untuk masuk ke dalam rumah, yang pada umumnya regol itu merupakan lorong daripada pendopo maupun yang bentuk limasan maupun joglo. Dan ini salah satu contoh, joglo yang tidak boleh memakai pintu gebyok ini. Maka ini terbuka. Dan ini selamanya dipersilahkan, dan mau untuk pertemuan saudara-saudari warga desa sini, mau untuk ketopraan, wayangan, dan selamanya demikian terjadi. Dan pemirsa itulah tadi, misteri seputar desa pantangan keregolan versi on the spot. Terus saksikan on the spot, untuk update informasi unik dan viral lainnya.